Ya Allah Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Saantonyom Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Oh enggak 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 Mas ini aku yang ada Sebentar Sebentar saya tak ngomong dulu sama yang dengerin kok Nyeroh Terus dulu sama yang aku tak ngomong dulu Jangan nyebutin nama dan identitas siapapun dan bagaimanapun Karena ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Oh Aku itu enggak mau curhat Enggak mau ini Cuma mau penting Aku tadi tadi kan telepon Thomas Terus aku telepon ke Miss Yuni Itu loh Kan aku mau kasih saiki ceng itu kan banyak Nah terus Kalau aku kan pas libur itu tanggal 22 kan baru libur Terus tadi Miss Yuni bilang loh Tampain bisa ke KOSWP atau kemana gitu Nanti Mbak Lastri ke situ katanya gitu Nah tapi aku sudah W.A. tapi enggak dibalas Tidak ada balesan gitu Terus aku bilang sama Miss Yuni Eh gimana ke Mas Sandra aja Miss gitu kan Terus Miss Yuninya bilang katanya Ah masa-masa ngerepotin Iya soalnya juga berat Kalau Miss aku bilang gitu Itu pas aku nonton ke Youtubenya Miss Yuni yang marah-marah Gara-gara anak-anak yang saya kecing itu loh was Nah kebetulan di rumahku itu banyak sekali Saya kecingnya gitu Terus? Nah makanya aku juga bingung ya Pokoknya ya ada 30-an terus ada chip Ada apa Saya saw itu yang buat cuci tangan Buat macem-macem itu Daripada dibuang kan Mendingan dikasihkan ke tempat teman-teman yang butuh gitu loh maksudnya Terus aku bilang Nanti ngerepotin Mas Sandro gitu sama Miss Yuni Terus aku Terus kalau memang ini Terus gimana misalnya aku kan enggak pernah libur Di sini yang itu aku pernah curhat deh Kayaknya ke Mas Sandro dulu Enggak pernah libur sama sekali tuh Terus? Yang jaga anak disabilitas Terus? Yang gajinya itu 7,5 Terus habis itu kalau gajian molor-molor ingat enggak? Pasti ingat lah WA-nya kan sudah aku simpen soalnya Saya Saya lah Saya itu enggak ingat-ingat orang yang cerita mbak Karena memang Kita cuma butuh ceritanya Kita enggak butuh Enggak butuh Ibaratnya Yang penting orangnya udah baik-baik saja Ya sudah Karena kita enggak mau ke pusat-pusat orang Kita itu mau diceritain masalah ya kita dengerin Mau dimintain solusi ya kita bantu lah Yang cerita hantu Yang cerita demit setan Kita pun Kadang ya nyantai Enggak ada masalah gitu loh mbak Orang-orang kadang-kadang habis cerita juga ada yang hilang Udah selesai masalahnya juga ada yang hilang Itu kan enggak ada masalah Makanya Kita enggak mau ingat-ingat orang yang punya masalah Begitu udah ngomong udah selesai kelar masalahnya Pasti ngapain lagi nyari kita Tapi kalau Kalau misalnya mereka belum selesai tetap Biasanya sih ngubur nyari sampai kelar persoalan kan seperti itu Makanya kan kadang-kadang kita orang cerita namanya siapa aku pernah loh Oh iya gak apa-apa bagaimana sekarang kita membantunya kan Kayak gitu aja sih sebenarnya Karena ya begitulah ceritanya Karena kita pembuangan sampah Sampah-sampah Masalah mereka Gitu loh mbak Kalau sampean mau terus Habis itu maunya sampean ada semuanya Terus Orang suruh ambil di tempat sampean Karena sampean gak bisa keluar Enggak maksudnya Enggak maksudnya Kalau mbak Susi memang bisa Kesaiwan UMTR kan gak usah keluar Nah aku turun aja kesaiwan UMTR gitu kan Ya itu teleponnya sama Kalau itu teleponnya sama mereka mbak Jangan sama saya Urusannya sama saya Gak diangkat Urusannya sama mereka Sampean teleponnya ke saya Terus aku konku dupi ya mbak Enggak maksudnya barangkali mas Andro ada solusi gitu Maksudnya soalnya gak dibaca gak diangkat gitu Tadi kan pas waktu Miss Uni live itu kan Aku udah ini Miss Uni telepon saya Terus Miss Uni bilang katanya Iya nanti mbak lastri ke kos WP gitu Terus Oh kalau mbak lastri mau mampir ke saya wanho Oh yaudah gak apa-apa Miss Atau paling gak aku antar ke tempatnya Mas Andro juga gak apa-apa gitu Maksudnya kan Mas Andro kan saya Terus live itu Iya kan Ya terus masalahnya gimana Kalau saya gak ngerti apa-apa Janjiannya sampean itu terus Iya Sampai kalau mau janjian sama mereka Janjian dulu sama mereka WA sama mereka Gitu loh mbak Mbak El Aku gak tau apa-apa dilibatkan Gimana sih Enggak maksudnya gini Iya maksudnya gini Maksudnya kalau memang Ini Tapi sama mereka belum dibeles-bales Sampai sekarang Belum dijawab Ya ditunggu aja Sampai dia bales Baru follow up ulang Kan gitu loh mbak El Kalau Sampai mau serahkan ke saya Ya taruh disini Ya sudah Nanti kapan waktu Tahan terin Orang sekarang Pada Nelfon kesana Kesana gak bisa Disini Padahal urusannya sama sana Lekan yuk Tolong IDW Kita juga punya urusan yang Masing-masing yang beda-beda Gitu loh Nomor teleponnya juga Mereka juga ada Mereka juga bisa dihubungi Gitu loh Kalau Sampai mau naruh kesini Ya taruh lah disini Mana yang Sampai gak repot Nanti tak bilangin sama mereka Ini saya kicik mau diapain Dijual apa Mau diapain Kan gitu aja loh Oh gitu Yaudah nanti Tunggu jawaban mbak itu dulu aja Kalau gitu Nanti kalau memang disuruh naruh Ya sudah Kalau memang ini ditaruh Saya hubungi mas Andri lagi lah Oke Ya semangat ya mas ya Semangat nonton Ya pasti semangat Ya Siap Oke Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Ada orang yang mau Nyumbang Saya kicing Jadi ya wis Apapun ya Apapun ya Kita Sebenarnya Ya kalau Janjianya sama Miss Yuni Dan kru Ya kesana Kalau nelfon saya Ya sudah Gak apa-apa Maunya apa Yaudah Taruh Udah Manti ada waktu Baru kesana Kayak gitu sih Sebenarnya Karena sekali lagi Penyelesaian Ya Dengan dua kepala Itu pasti akan ada Ada sedikit Keperbedaan Tapi tujuannya Semuanya sama Tujuannya Arahnya adalah Membantu Ya apapun itulah Ceritanya Yang mau nyumbang Saya kicing Gak tahu nanti Nyumbang apa lagi Kue Makanan itu Paling banyak Badan Uang juga Ada Dari Hongkong Juga ada Dari Syria Juga ada Ngasih bantuan Uang Aduh aku sampai Bingung Ya Kita itu Sebenarnya Bantuan terbesar Kalian Dan yang terhebat Yang sangat kami hargai Adalah Dengan kalian menonton Komentar Itu aja Sudah luar biasa Sampai ini Ngasih saya kicing Ya terima kasih Buat Mbak E Yang mau bantu Bawain Apapun itu semuanya Ya mudah-mudahan Karena Sekali lagi Kita tidak menerima Sebenarnya Kita tidak menerima Sumbangan Dalam bentuk apapun Tapi namanya Orang ingin bantu Temennya Kadang-kadang Ya gimana sih Ya gak apa-apa Kita jadi salurannya It's okay Fine Tapi Digarisbawahi Bahwa kita Tidak meminta Minta sumbangan Kami Dengan kalian Komentar Dengan kalian Nonton Apalagi Ada lagi Pasukan anti-skip Itu aja Sudah sangat Sangat-sangat Membantu Apa yang akan Kami lakukan Apa tujuan-tujuan kami Dan akan kami Kembalikan kepada Kalian semuanya Dalam bentuk Yang berbeda Mungkin seperti Itu aja Dari saya Sekali lagi Terima kasih Mbaknya Sudah mau bantu Mudah-mudahan Amal ibadah Sampai diterima Oleh Gusti Allah Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye 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 bye